KOMISI 1 DPR RI memutuskan mengelar uji kepatutan dan kelayakan calon penglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, pada Sabtu besok. Hal itu disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, di Komplek Parlemen. Hari ini, Komisi 1 DPR dijadwalkan akan menerima berkas administrasi dari Jenderal Andika Perkasa. Selanjutnya, pada Sabtu besok, Komisi 1 DPR mengundang calon tunggal penglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, untuk uji kepatutan dan kelayakan. Dijadwalkan pada Senin 8 November, bisa segera diumumkan dalam sidang paripurna bersamaan dengan masa pensiun penglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto. Ini adalah kepantasan profesional ya, bagaimana arah politik terhadap Indo-Pasifik itu bukan. Tetapi bagaimana secara profesional, seorang Panglima TNI mampu menerjemahkan sikap politik dari pemerintah. Contohnya terhadap pergeseran doktrin Indo-Pasifik sekarang, dengan adanya AUKUS. Bagaimana dia harus melakukan mobilitas pasukan di Kogak Wilhan 3, misalkan cara satu contohnya itu. Kita ke informasi penanganan COVID-19, pemirsa. Ribuan warga berdesakan saat mengantri vaksin COVID-19 berhadiah sembako di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang warga jatuh pingsan. Ribuan warga berdesakan untuk menerima vaksin COVID-19 di Kecamatan Cibunggulang, Bogor, Jawa Barat. Warga datang berbondong-bondong demi mendapat hadiah sembako. Sayangnya, petugas yang berjaga kalah jumlah dengan warga yang datang. Petugas kewalahan mengatur antrian warga. Bahkan, sebagian warga datang dengan membawa balita ke lokasi vaksinasi. Seorang warga jatuh pingsan akibat berdesakan dan langsung dievakuasi petugas. Hari ini adalah kegiatan vaksinasi masal di Kecamatan Cibunggulang. Ada pun sasarannya adalah 2.000 vaksin yang disediakan dan sasarannya untuk masyarakat. Yang divaksin dapat sembako. Yang itu sekarang lagi disiapkan oleh Argo Tertaya, yaitu sembako disiapkan 2.000. Sementara itu, percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bogor terus digencar, demi memenuhi target 70 persen warga telah divaksin. Dari Bogor, Jawa Barat, Hildan Hidayat, Ainews melaporkan.